KM Ngapulu terbakar di perairan Maluku diduga akibat puntung rokok. Terjadi insiden kebakaran kapal motor atau KM Ngapulu di perairan Maluku pada Senin 5 Agustus 2024 pukul 5 sore. Kebakaran diduga disebabkan oleh puntung rokok yang tidak dipadamkan dengan sempurna. Hal ini disampaikan oleh General Manager PT. Pelni Capang Ambon, Ilhamda, kepada rekan media. Nah, melanjutnya berkat sistem deteksi kebakaran yang bekerja dengan baik, api berhasil dipadamkan dalam waktu singkat. Ia mengatakan dalam insiden ini tidak ada korban jiwa dan kapal dapat melanjutkan perjalanannya dengan aman hingga ke pelabuhan Yosudar Soambon. Ilhamda juga mengapresiasi tindakan cepat nahkoda kapal dalam menangani situasi darurat tersebut. Diberitakan sebelumnya KM Ngapulu sedang dalam perjalanan dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara menuju Ambon. Kebakaran terjadi saat kapal Ngapulu berada pada perairan Tanjung Alang, kota Ambon. Apinya dari aset atau dari mana Pak? Aset api dari mungkin indikasinya mungkin Buntur Rokok. Buntur Rokok ya? Masuk dalam sehingga kekuatan yang memiliki ada asap sehingga ada vakuasi. Tempat vakuasi bisa dipadamkan dengan secepatnya ya. Nah cepat. Untuk tidak ada vakuasi ya? Penanganan cepat ya? Penanganan cepat sehingga semua bisa berjalan dengan aman, lancar. Tidak ada KM Ngapulu ya. Kapal dari mana nih Pak? Kapal dari Bau-Bau, menuju Ambon, Ambon ke Bandar. Jadi terima kasih teman-teman. Nah sempurna penanganan KM Ngapulu. Kita bersyukur ya kapal Ngapulu bisa teranasi dengan baik dengan adanya sope ya penanganan di kapal Ngapulu. Jadi tadi Kepung sudah berada doang teruk ya? Ya, kapal satu jam jam 17.00, ada indikasi kebakaran, asap, sehingga anak koda nintakan untuk penanganan sesuai dengan SOP ya. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.